Halo teman-teman, balik lagi channel Will I Am Oke, kali ini kita akan lanjut review akun subscriber lagi ya Dan kali ini kesempatan dari Bro Kelvin yang akan saya review akunnya Dan terima kasih buat Bro Kelvin ya Udah mau menunggu akunnya saya review dan udah memperbolehkan saya review akunnya juga Terima kasih Dan buat teman-teman, saya ingatkan kalau mau di review akunnya Kalian bisa chat saya lewat FB atau IG ada di deskripsi ya Mungkin tanpa bahasa-bahasa lagi, kita langsung aja ke tim formasi dari Bro Kelvin kali ini ya Namanya udah Kelvin Indo ya pokoknya Kita lihat timnya, oke ada MS Kita mundur deh Ada MS SP, oke koleksi MS kayaknya Bro Kelvin ya National Team, Japan JY, ada IS, terus ada MS merah, wah MS emang nih Teknik, ada merah, ada speed, dan 10 itu Europe ya Europe, oke kita bahas dari nomor yang 10 aja ya Kita bahas dulu dari yang 10, oke Europe-nya udah good ya Tinggal kumpulin aja paling Karena si Misaki ini kan bisa lihat Kok Misaki ini bisa masuk Europe ya Padahal dia kan pemain Asia, Jepang Kalian bisa lihat disini Pintanya tinggal scroll ke bawah Nah dia itu ada 3 kategori Asia, Eropa, sama Jepang Jadi enak pemain yang punya kategorinya banyak tuh paling enak ya Dia itu bisa masuk kemana aja Ini udah good banget sih ya Udah punya Europe ini Cuma satu, kalau mau build you lock Tinggal Muller, JY ya Ingat Muller, JY masih belum muncul ya Muller, JY masih belum muncul Ini tinggal butuh si Ini ya, Chester sama Margus, JY ya Tinggal Chester sama Margus, JY sama Muller, JY Oke, tim Europe itu aja Saya ngebahas skillnya Terus MSW, MSIjo ya MSIjo ya wajib banget sih Kalau mau build MSIjo gacha di banner World Challenge kayak yang sekarang ini ya Banner World Challenge yang Pemain Korea sama pemain Cina Itu kan rata-rata ijo mereka ya Rata-rata ijo Jadi wajib banget Kalau mau bikin MS ya wajib gacha di World Challenge Itu aja MS-nya udah bagus sih Kalau menurut saya Margus-nya aja Skillnya udah full limit brick loh Full limit brick skillnya Shot-nya ini tackle tinggal ditingkatin aja Untuk yang full limit brick Jadi kalau dapet pemain tinggal colok doang nih Ini catch lading Oke, wih ada manabu ini Dan, ya salah ya Manabu aja bisa tembus 70 ribuan Satusnya Oke, udah wow ya Ini ijo-nya udah bagus Jadi, tapi kalau dapet ijo yang si siapa? Yang Wujun Ren itu ya Yang baru Itu mayat 12% Ijo-nya ya Terlanjut MS-SP MS-SP-nya juga udah bagus ya Dan Muller ini udah full limit brick Enak banget Jadi tinggal nunggu Muller J-nya tinggal colok doang Skillnya Bunak, oke Tinggal ditingkatin lagi Bunak Skill charge-nya Untuk tandem SP Udah punya si full kan Udah good Paling kalau mau ambil subasa lah ya Lumayan subasa Tapi ini kan karena bergenre-nya MS Lebih ke MS Nggak jadi masalah MS-nya udah bagus kok ini Ini Japan National Team ya U15 sama Samurai Blue di combo Oke Lu punya Gienzo ya Seenggaknya koleksi Tim pemain ini nggak jadi masalah Buat biar kalau ada event ya Biar kalau ada event Itu bisa dapet pemain ya Karena memang genre MS ini kan Kayak hoki-hokian Kalau gacha dapet Ya kadang MS yang masuk ke situ kan Jadi ya Build MS juga Nggak masalah Cuman ya MS butuh buff-nya doang Belum ada buff yang pasti ya MS itu yang global Belum ada National Team Dan Aljapan J ini Saya rasa jadi akun utama Si Bro Kelvin ya Aljapan J Saya skip dulu Skip dulu Karena ini bakal jadi akun utama Saya lihat Dan ini tim IS-nya juga Wow banget sih ya Karena si Tsubasa buff-nya 30% Tapi ya mau gimana ya Sekarang Tim IS mulai dihilangkan ya Banner-bannernya udah mulai kurang lah Metanya udah mulai hilang ya Tinggal butuh Gienzo doang Kipar Sisanya udah Rata-rata seperti ini Susunan IS ya Tinggal butuh Gienzo doang yang Apa yang itu ya Yang King ya Lupa saya namanya itu Pokoknya Gienzo yang paling GG yang di IS MS Power Ya butuh Levin Balik lagi Butuh Ryoma Yino Udah itu aja MS gak saya bahas Karena ini MS Kamu susunin Satu-satu itu udah Bagus banget sih Bro Kelvin ya Udah bagus banget Dirapihin kayak gitu Aku seneng ya Ini Ijo-nya udah bagus juga Pake buff Ijo ya Ijo ini Ini kalau ada si Ini sih ya Siapa Ada si P ya Lumayan 18% ya Semua kalau pake D Buff skill si Siapa Buff skill si Robson ini Cuma dapet 20% ya DF sama GK Nanti saya akan bahas Yang Aljapan J ya Ini tim merahnya juga Udah keren sih Tim merahnya ya Udah keren ya Udah keren banget Tim merahnya Paling butuh apa ya Misaki kali ya Misaki buat bantu sebasah ya Misaki yang merah Terus butuh siapa Backnya ya Gentil Relia Gentil Iya yang merah Butuh Gentil Butuh Galvan Junior Yacht yang merah ya Sisanya udah oke Dan ini tim speed Tim speed buff 20%nya paling gede ya Tim speed Oke saya akan bahas Bahas tim speed Sama tim Aljapan J Kita ke Aljapan J dulu Karena saya tertarik Kama Aljapan J ini Meskipun ini Wakashimatsu Biasa aja Tapi ada skillnya Full limit break Oke saya suka Dan ini Tackle block Udah oke juga Ya Ini Tackle tackle oke Dan ini full block Oke ya Sebenernya gak harus kena Bola sama si Robson Yang penting Ngelewatin dia Udah lumayan Yang bisa mengurangi Skill shot musuh Dia Ke si tackle ini aja ya Buat bro Kelvin Saya juga punya skill yang double edge tackle ini Tapi cuma bisa aktif sekali ya Jadi wajib banget pakai tackle yang itu jadi yang bintang 2 Kamu full limit breakin Jadi bisa 2 kali tackle lumayan Terus ini Dribble tackle oke Sebaasnya Dribble shot oke Ini dribble shot oke Ini dribble shot oke Memang harus begini ya Dan juga full shot Oke Nita full shot ya Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Empat Enem Oke Kayaknya gak masalah Gak masalah sih Sebenernya kalau mau ya Ini jumping quality Falcon shoot ya Mesti Subasnya cuma bisa sekali doang sih Pakai dribble ini Enaknya sih pakai lopas ya Pakai lopas Lopas Kalau enggak lopas dipakain sama si ini aja Sama si Siapa Sama misugi Lopas kan banyak tuh bisa skill yang lain Jadi misugi bisa bantu kompo juga Kalau aljapan jenya udah oke Udah oke banget Dan yang buat Player lain nyeri Ya dengan Inilah Dengan power team speed ini Kok bisa sih sampai 926 powernya Ya bisa Soalnya full kan 20% Ya full kan 20% Apalagi subasa ini Tembus berapa 110 Nah subasa ini Kalau full Biru itu Makin tinggi Statusnya ya Cuma ya Butuh keeper doang Tapi pakai ini juga udah gede Defense ya 18 ribu ya Defense nya simuler udah Top banget 18 ribu Tapi kalau pakai jenzo Lebih ngeri lagi Tim birunya ya Dan team skill Team skillnya oke Pakai ini betul Pakai punch ini betul 10% ya Dan ini juga 10% Jadi 20% Ngeboost skill Punch nya doang Dan beat back Impact ini dia Ada Ini ya Power upgrade ya Jadi skillnya itu Dikali 8 ya Jadi 8% Itu kali total Skillnya dia ini 8% Ngeboost Kali total Aktifnya Jadi 8x6 Lumayan gede kan 8x6 ya kan Udah lumayan gede Sama 20% ini 50% Udah megang Aman ya Ngepusing Senggaknya Boost 50% Sama aja Kayak genzo Udah tinggi juga Untuk si Siapa Simuler ini Udah good Terus si Ini juga Kick nya 17 ribu Wow Tinggi ya Dan ini Charge Ini wajib banget Senggaknya Sampai berapa Ini dia Minimal Limit break Rank 7 Bakal keren banget Dan ini kick Betul Dan ini Number Ini ya All status ok Gak jadi masalah Dan ini block Pakai block ok juga Pakai block ok juga Enak sih block tackle nya Emang Tapi Pakai tackle nya Si saya harin Yang tackle itu ya Yang bintang 2 Di full limit break Jadi enak Bisa 2 kali Dia ini unggulnya Saat ini doang Saat kalah atribut Up nya 30% Oke Pakai block sama tackle Oke Jadi block tambah 10% Tackle 10% Udah oke Untuk SP nya Ini tim utama yang paling Apa Paling kepakai Berarti ya Kemarin event kemarin Berarti wow banget Ini tackle block Oke block Block kasih tackle sih Oh Gak ada si izi zaki ya Berarti Oh ada izi zaki Cuman Karena ini biru Oke Betul Dia pakai full block Oke Jadi boost Block nya 20% Dan ini Betul banget Pakai intercept Sama dribble Saya juga Overhead kick Sama dribble Kalau yang misalnya Ini Pakai dribble 10% Dan pakai ranker ini Nambah Oke 20% Lumayan 20% untuk dribble nya Belum amat thread nya Jadi 35% Thread nya dia kan 15% 35% Amat thread nya Yang satunya lagi Yang tadi mana Nah Sama yang ini Udah lumayan 40% Lebih ya Dan dia Jangan full shot Si Jangan full shot Si Kalau si Ini Siapa Si Misuki Kalau mau Ya dribble shot Satu lah Dribble shot Buat menambahin Kombo Buat menambahin Kombo Lumayan Dribble shot Support card nya Full shot Oke juga Oke juga Full shot Tapi Kalau Nita Gak tau ya Nita ada full shot nya Gak Lebih baik ke Nita Si full shot nya Ini ya Lebih baik ke Nita Atau si Yuga Full shot Ini ya Dia pake satu Juga udah Wow banget Yang penting Full limit break Terus Subasa Oke Subasa ini Kasih full dribble Full dribble Sebenarnya full dribble Oke lah Bener Si Misuki ini Jadinya Ini ya Full shot Oke Dia full dribble Oke Gak jadi masalah Dan Equip nya Oke 20% Fix Bagus kok ini Jadi ini full shot Full ini Oke Ini juga Udah oke Dan si Vulkan Ya kasih pass Oke lah Gak jadi masalah Kasih pass Sama kasih shot Gini aja Udah Lumayan kuat Si Vulkan Sinapo Dikasih pass Juga oke Ya Kombonya Kamu udah ngerti Baat lah Kombo-kombonya Ya Buat ngatur Opera apa Ngebuat Ngeaktifin mereka Kombonya Udah jago lah Udah tau Oke Bone Tube Oke Bone Tube Playnya Masuk ke Sinapo Oke Gak jadi masalah Bagus Kick Oke Berarti 10% Dan lopas Oke Dia Dribble shot Oke Dan ini Dribble tackle Juga udah oke Oke Pake Ini hanya Begini Betul Support Card Dan ini juga Support Card Betul Full kick Udah bagus sih Ini udah bagus banget Tim 926 Itu udah bagus banget Support Card Itu yang saya pengen Dari tiap player Captain Captain Subacet Zil Mak Sot Itu rata-rata Wajib banget Ambil Support Card Ya Karena saya Juga Sering ambil Support Card Cuman ada Beberapa Event Yang gak Saya ikutin Yang gak Masuk 50 Besar Jadi Support Card Nggak Maksimal Yang sampai Rainbow Jadi Cuman Bingkai Gold Doang Mungkin Ini Aja Untuk Video Review Akun Blue Kevin Ini Wajib banget Kalian Tiru Juga Rajin Farming Intinya Dan Gacha Juga Harus Hemat Hemat Tinggal Nantuin Aja Kalau Segini Tim Sudah Jadi Tinggal Dapat Pemain Baru Yang Bagus Skillnya Tinggal Dicolok Colok Doang Skillnya Tinggal Pakai Dan Bakal Jadi Lebih Bagus Lagi Mungkin Ini Dulu Untuk Review Akun Drop Kelvin Buat Teman Teman Kalau Ada Ide Pendapat Atau Salah Kalian Bisa Comment Di Bawah Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jika Suka Dengan Video Kalian Boleh Like Kalau Nggak Suka Kalian Boleh Dislike Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Semoga Kalian Sehat Selalu Bye Bye